selamat malam teman-teman sekalian kembali lagi bersama aku detektif Brando di game criminal case dan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan lagi chapter 9 dimana sebelumnya di chapter 8 ada prostitusi yang dibunuh teman-teman ya dan gue udah grinding offline saatnya kita masuk ke bab 4 dan menuju chapter 9 so welcome buat teman-teman yang nonton live welcome buat teman-teman yang nonton replay ada Diki, ada Yoga, ada Azam, ada Rashid, ada Bemab ada Nuril, ada Rafael, ada Brian, ada Faras ada Kevin, ada Atin ada Alvin, ada Gede, ada Yuda ada Romi, ada Adil, ada Yudi, ada Vipi ada Arfi, ada Indra ada Kusuma, ada Ilham, ada Kurniawan ada Alexander oke welcome semuanya pencinta detektif bersama Koprawinda kita akan menemukan lagi guys chapter 9 akan seperti apa teman-teman ya langsung aja kita mulai guys welcome buat teman-teman yang nonton live nonton replay hey Koprawinda aku dengar kamu dan Jonas lagi menelan sempurna oke ajarin aku dong sekali-kali kurasa aku bisa belajar sedikit trik darimu ya kita lihat saja kata Jonas oh iya ada panggilan telpon untuk kalian berdua Biff dan tentunya Lydia Holly sepertinya butuh bantuan kalian dan aku mendapat sebuah perintah pertahanan yang tunjukkan kepada Colin Stock Colin Stock yang wibu kemarin guys ada surat penangkapan Colin Stock teman-teman apakah Colin Stock pembunuh juga guys wow oke kita akan pecahkan chapter 4 ini sebelum kita ke chapter 9 teman-teman bintangnya ada gue grinding jadi gue ada 13 bintang tersisa teman-teman ya kita bicara dulu dengan Lydia Holly adik-adik semua siapa yang nunggu criminal case guys ah bagus kalian disini du aku jadi malu aku sedang mengawasi lorong jalanan melalui jendela saya rasa seperti biasa tapi aku menjatuhkan teropongku ya saya rasa pasti teropong anda ada disitar sini saya cukup yakin anda bisa menemukan tanpa bantuan polisi tapi kalian kan tau itu bisa berbahaya untuk perempuan tua sepertiku jadi aku pikir sebaiknya ada polisi ganteng yang membantuku menemukannya baiklah kau perawindah dan saya akan menemukannya dengan cepat dengan sangat cepat ya kan Winda guys kalau main ini mohon pengertiannya aku harus menghayati yang mendabbing untuk adik-adik yang suka storytelling jadi kalian gak marah kan chattingnya dibaca dan aku fokus dubbing guys kalian marah dan dendam gak guys oke kita bicara sama Bip dulu chapter berapa aku chapter 8 terima kasih sudah datang dengan cepat Jones aku terlibat masalah kamu tau Cordero pemimpin geng Fieper ya kami sudah mendengar terang dia apakah dia mengacauhkan tempatmu enggak sama sekali enggak sebenarnya dia pelanggan tetap ini si Bip ini tukang pukul ya uang tak bertuan bukan tapi tinggal Mr. Marconi gak sependapat dan jika dia tau akan membiarkan Cordero masuk parahnya si goblok itu kehilangan pemantiknya disini terakhir kali udah kesini dan gue gak bisa menemukannya kalau Mr. Marconi sampe tau gue bakal kena masalah jangan khawatir Bip kami akan membantu memengatasi ini semua gak apa-apa aku selalu mendukungmu mantap FSC oke kita akan buka chapter 9 guys perlahan demi perlahan dan kita akan bicara dengan Colin Stock ya Colin Stock ini guys katanya Wibu ini ada surat penangkapan buat dia adik-adik jadi kita akan teliti dia apakah dia bersalah kalian aku harap kalian kesini untuk minta maaf karena melecekanku gak usah belagu kami mendapat surat penahanan yang baru saja dikeluarkan dan namamu tertulis disitu ayolah itu gak adil aku cuma mengambil foto ini seni kenapa sih gak ada yang paham menguntit orang itu seni mungkin di kota otak ngeres tapi tidak di kota ini anjay sekarang jangan ngeles lagi dan serahkan foto-foto gadis ini yang kamu ambil diam-diam nah surat kalian sudah mengambil semuanya ya kita lihat saja Koprawinda akan menggeledah tempat ini dan mempraktikan seni menemukan tempat penyimpanan tempat persepujian seru gak guys makin seru nih kayaknya dia bikin salah juga guys si ini guys si Wibu itu ya oke oke kita harus menjelidik memeriksa tempat-tempat ini yang gue suka guys ya kita harus meriksa tempat-tempat pintu belakang restoran adik-adik untuk menemukan tropong si nenek sama beberapa barang bukti yang akan memperkuat penangkapan si Wibu guys ya oke bintang-bintang graffiti graffiti-nya ada dimana dilarang masuk dilarang masuk gue gak liat wow ada majal sih guys oke teropong rusak nah itu dia teropong rusaknya ada yang melihat teropong rusak adik-adik teropong rusak dimana ya aduh ini memakai kacamata malah makin gak keliatan palu palu teropong rusak ada yang melihat gak guys teropong rusak aduh gak liat coy insting-insting kriminal case gue sudah berkurang itu deh teropong rusak di kanan bawah siapa yang bilang di kanan bawah oke let's go ini matrasnya graffiti oke graffiti sarang laba-laba tanaman-tanaman daur ulang-daur ulang dilarang masuk dilarang masuk kerucut lalu lintas kerucut lalu lintas bahaya tegangan tinggi kerucut lalu lintas oke gue akan pakai petunjuk dulu kerempuan ini gue lagi jadi detektif ya kanan-natas jarang masuk kata ayah oke makasih ayah sarannya nice kita dapat oh sial teropongnya patah begini mari kita bawa ke markas dan coba kita perbaiki apapun asal-masalah ini cepat selesai bang lagi ngapain lagi ini guys lagi tidur guys oke kita akan langsung didiki disini ada beberapa barang bukti yang memperkuat kita untuk menangkap si wibu ya sebelum kita masuk ke chapter 9 guys mobile legend mobile legend kalau aku bilang di cancel kalian marah gak guys oke let's go ada sempak ada sempak cewek seksi darah 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 permen tongkat permen tongkat permen tongkat sidi 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 aduh kok bukan itu sidi permen tongkat permen tongkat sidi bunga merah ada yang liat bunga merah bunga merah di kiri bawah telinga kelinci halo bang winda halo semua kepik kepik telinga kelinci telinga kelinci fokus lu guys permen tongkat sidi dimana sidi ya gua gak liat sidi guys sidi tuh celana dalem kah bukan guys sidi bukan celana dalem ini sidi di kanan siapa yang bilang di kanan roda tas kerja tas kerja tas kerja kartu remi kartu remi piringan hitam aku liat piringan hitam aku liat pemantik pemantiknya disitu tapi tas kerjanya aku uh ada pemantik guys kartu remi di meja oke thank you rapib eee sebentar aduh setelah petunjuknya lah oh tas kerjanya di bawah guys siapa yang bilang tas kerja di bawah teman teman let's go lanjutkan lah guys wah temuan bagus winda ada aku ada ide karena Cordero tidak punya catatan polisi kita harus mencoba menemukan sidik jarinya pada pemantik ini sebelum kita menggalikannya ke BIF detektif Brando siapa kerja guys ya aku akan periksa ruang proyeksi tempat si wibu bekerja guys ya kita akan periksa disitu guys alright oke kurang topi ya topi gua lagi dipinjam guys nanti gua mungkin beli topi let's go kita selesai guys anak-anak boleh nonton gak boleh anak-anak guys amplop 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 telepon amplop amplop CD CD aduh kok gua gak pernah kayak dejavu gitu lupa semua guys telepon telepon aduh aduh CD nya disitu berangkas besi oke berangkas besinya aku dapet guys telepon 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 ada yang liat telepon CD di kiri oke thank you CD di kiri isan makasih CD dapet kiri telepon oh iya telepon di kiri next terima kasih yang bilang di kiri shal 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 dasi kupu-kupu dasi kupu-kupu bukan kupu-kupu bola tenis kacamata 3D matahari itu pasti jebakan dasi kupu-kupu matahari ada yang liat matahari guys ada yang liat matahari where's the matahari no gua akan bagi petunjuk siapa yang bilang matahari mataharinya X X what X X kanan bawah di roda di roda bener paveli makasih paveli aduh mataharinya guys mataharinya disitu bro matamu memang jeli windah sepertinya si otak bokep ini melakukan pengamanan ekstra setelah kita membongkar kotak sepatunya tapi aku yakin ini tak akan menghentikanmu bukan alright let's go guys kita liat guys apakah memang layak ditangkap wibu ini temen-temennya kita akan periksa teropong rusaknya si nenek kita perbaiki teropong rusaknya si nenek dulu guys gah kulikan oh crap oke that's not good teropong kan dia kan bentuknya teropong gini nah nah wait what what nah nah cepat gak guys cepat gak lanjut next take bang iya nih lanjut kerja mau bagus minta mari diberikan teropong ini ke nenek tua itu jadi semua orang bisa kembali apa enggak lah aku gak mau mengajaknya berkencan yang bener saja umurnya kira-kira sudah 130 tahun siapa yang ingin berkencan dengan nenek-nenek guys enggak itu gak lucu aku cuma ha sudahlah ayo berangkat siapa yang ingin berkencan dengan nenek-nenek genit guys oke let's go periksa pemantik api geng Viber nih geng Viber ini kayaknya panjang kasusnya guys kayaknya kasus-kasus terakhir kita akan diarahkan aku ada Remo ada Rido ada Skyrol ada Ilam ada Bocel Mobile Legends oke let's go kita periksa semua guys oke kita main teori ngasal ya nah langsung ketemu kan gengnya gak nah langsung ketemu kan cepat banget guys enggak lama bang enggak cepat guys cepat-cepat bagus karena kamu sudah mengumpulkan sirik jari Cordero Alex akan memprosesnya ke dalam basis data pusat kasus akhirnya siapa pembunuhnya ya ada Pak GM kita periksa semua guys ada Pak GM serius guys siapa Pak GM dulu guys sampai masuk surga guys kasus 8 kita harus setiap terempatnya dulu guys ada Bocel Mobile Legends ada Bocel Asamber Mobile Legends kamu ganteng wah thank you Pak GM ada Pak GM guys oke pecakan masalah SL5 SL mungkin 8 8F gak mungkin 8E 8L5 8L5 detektif Brando bekerja C 87 87 gak mungkin 4707 V gak mungkin 37A 37A siapa Pak GM dulu guys supaya masuk surga iya bener 9 thank you Pak GM udah mampir 9EL gak mungkin 9 98E 98E anjay buset kamu tambah jago anjay aku lega kamu bekerja di pihak kami kamu bisa jadi pencuri tinggi anjay sekarang mari kita lihat apa disini oke menuju 100% guys let's go let's go sebentar lagi kita akan buka case berikutnya aku akan meriksa sidik jari teman teman kita periksa sidik jari dulu lalu kita akan bicara dengan Lydia Holly karena kita sudah menemukan tropongnya guys ya let's go ini dia bu Holly tropong anda seperti baru terima kasih banyak oh sorry Josh disini ada banyak orang berbahaya dengan tata ular berkeliaran aku akan merasa tenang jika kalian lebih sering berkunjung untuk perlindungan ya kan atau aku bisa memberitahu teman temanku untuk mengirim lebih banyak patroli kesini bagaimana bu eh kamu dengar itu Minda Ramirez memanggil di radio kita harus pergi sekarang ini toxic amat sih gue lagi dubbing dibilang toxic oh pucet apa bocil-bocil stress gue guys menghibur bocil gini amat nyari duit gini amat ya mau menghibur malah dibilang toxic tunggu Amishan aku sudah membuatkan makan siang sebagai hadiah karena kalian baik padaku bawalah ini dikasih burger nice I love burger aku suka burger buatan nenek-nenek guys ya alright kita periksa kotak penyimpanan apakah isi kotak penyimpanan ini guys let's go ada foto-foto cewek sexy yang difoto oleh si si wibu itu ya ada jam rolex ada dokumen-dokumen ada ktp ada cek berisikan 5 miliar dan apa itu what what is that apa ini ah gulungan film ini pasti benda yang kita cari akan kucuti filmnya nanti supaya yakin yakin-yakinnya iya deh akan kupastikan film ini kembali ke tangan si penguat oke 100% kah let's go bicara dengan Colin gulungan film biru are you sure oke Colin mudah-mudahan film ini yang terakhir ya jangan buat kami kembali paham ini yang terakhir kalian sudah mencuri semua pekerjaanku bangsat apa ketemu tadi oke otang geres kamu baru saja mendapatkan sebuah dendah guys gue gak toxic gue baca dubbingnya guys gue baca dubbingnya masa toxic apa salahnya emang dubbingnya begitu tulisannya oh ini dia guys gak usah kencangkan sabuk pengaman karena kita akan mengocok waktu gak usah login pakai facebook gak toxic guys emang begitu bacaannya guys bocil petuin bocil ketuin menyerang kah oke sudah aku periksa let's go sirik jarinya guys sudah selesai teman-teman sirik jari kordero sekarang ada di basis data kita maaf butuh waktu lama aku benar-benar sibuk gak masalah Alex ini layak ditunggu ayo Winda kita kembalikan pemantik ini ke Bif oke 100% 100% halo bang halo Rehan oke kita bicara sama Bif guys let's go let's go kita bicara dengan Bif kami salah salah suara kami merupakan pemantik kordero Bif gimana pun juga kamu harus lebih berhati-hati kamu bermain dengan api memasukkan dia ke sini gue tau Jonness memang benar kata lu gue gak akan membiarkannya terjadi lagi jika Mr. Mercone mendapati kordero dalam klubnya bisa pecah perang dunia ketiga makasih udah bantuin gue gue utang budi sama kalian berdua nice tempat baju baru guys yes 100% oke ini dia yang ditunggu-tunggu kita akan masuk ke kasus berikutnya semoga di kasus berikutnya tidak ada yang unsur agama tidak ada yang unsur ras supaya bocil rasis dan bocil sara tidak menyerang guys ya semoga guys ya karena kalau kita lanjutin terus ini bocil-bocil caper rasis bocil sara bocil rasis kita menyerang semua bro ya let's do it bro let's do it bro let's do it bro kita buka chapter kedua dengan dua bintang buka chapter sembilan oke siap-siap guys kencangkan sabuk pengaman guys terlalu mantep wah makasih guys ini gue detektif guys siap-siap guys kencangkan sabuk pengaman gue udah chapter 12 bang wah keren nawar kamu hebat let's go pergi ke kasus berikutnya aduh aduh nih siapa lagi yang mati guys aduh jangan sadis please kalau sadis bocil gak boleh nonton ya guys ya kalau sadis bocil gak boleh nonton guys ya oke ini kasus baru guys kasus sembilan guys pindah kamu telah bekerja dengan luar biasa menyeret semua pembunuh kebalik jurunji besi tapi mayat-mayat terus berdatangan ramiris melihat api di lahan parkir yang terbengkalai ketika dia kesana untuk menemandamkannya saat itulah dia melihat mayat korban itu hal itu hal paling gila paling menjijikan yang pernah aku lihat aku sudah melihat banyak hal menjijikan jangan khawatir ramiris kopra winda dan aku akan menangin aku harap kamu gak mual winda oh my god ini mati kenapa guys mati kenapa ini chapternya chapter 10 tamat guys mati kenapa ini guys selamat menikmati Terbakar hidup-hidup adik-adik Mayatnya mati terbakar hidup-hidup guys Oke Ini sadis ya, ini anak kecil kayaknya gak boleh nonton Oke, donat Donat, pesawat kertas Pesawat kertas Pesawat kertas Aku gak liat, aku liatnya gumpalan kertas Panahnya dimana Pesawat kertas, diatas Permen karet, permen karet Permen karet, ada yang liat permen karet Dimanakah permen karet Permen karet dimana guys Oh itu panah, permen karet Oke, nice, nice Anjir guys, coba kita liat Ini siapa yang meninggal guys Siapa yang meninggal ini Coba liat main ini Aku rasa aku gak akan makan daging panggang dalam waktu dekat Wah ini parah nih Orang mati malah dileluconin guys Orang mati kebakar malah di Ramirez berhasil mengambil KTP korban yang mengidentifikasinya sebagai Chad Wickman Korban adalah Chad Wickman Mari kita bawa dia untuk diotopsi Lihat apa yang kita bisa temukan Eh, kamu sempat liat atau di tangannya Aku rasa kita sudah cukup sering melihatnya untuk tau Kalau ini adalah lambang Adalah lambang geng viper Gambar ular beludak Duh, lagi-lagi mereka Lihatannya Chad mencoba meraih pesan ini di detik-detik terakhirnya Balkon teratas, jangan terlambat lagi Rose Tapi alamatnya terlalu pudar untuk dibaca Windah, menurutmu kamu bisa memperjelas alamatnya supaya kita bisa mengunjungi Rose Lihat apa dia kenal Chad Guys, dia yang mengirimkan surat untuk seorang wanita bernama Rose guys Oke, gue akan periksa ini Kita otopsi Aduh, bocil rahasia Apa-apa yang rahasia sih anjing, bocil Gue suka criminal case Mantap, pausan Guys, gue boleh grinding bintang dulu gak? Oh my God Ini kasus apa lagi guys? Makin-masih makin mendeg-degan loh Gue makin mendeg-degan guys Bulkudu gue merinding Walaupun gue seorang detektif ya Gue mendeg-degan ya Kayak merinding gitu ya Boleh, boleh, boleh Oke, let's go Cacing, cacing Tunas, tunas Aku lihat tunas disana Magnet ada di atas Cepeda ada di depan pintu Pesawat kertas Dan juga roda gigi Aduh, roda gigi bukan itu anjing Oh, roda gigi disitu guys Bang, besok hero baru di epic racer yang bener Ada hero baru emang besok Let's go Dapet satu bintang Kita periksa gumpalan kertas ini guys ya Kita periksa gumpalan kertas ini teman-teman Ada apa disini? Oh, kita memeriksa sidiknya guys Oke 25 25, nice Main harvest pun bang AI, AI, menjadi AI, menjadi M VH? Nggak mungkin VH What the hell Oke, WH, WH, WH Sorry, sorry, sorry Thank you adik-adik W, thank you adik-adik Thank you Kevin Oke I, 3P I I, E, C I, E, C I, S I, S, P I, S, P Siapa yang bilang WH WH guys Maaf, maaf Kadang-kadang detektif juga bisa salah guys Detektif juga manusia guys Kamu memang Oh, cantik Kamu memang hebat Winda Whipsland nomor 25 Itu alamat Oke, yuk Jangan biarkan si Ross ini menunggu lebih lama lagi Ross Cassidy Apakah dia pembunuhnya ISP, iya, ISP guys Aku telat gak dibaca please Enggak, lamin, gak telat Kita harus mencari bintang lagi guys Mohon maaf guys Cari bintang dulu bentar ya Cari bintang dulu guys Bentar guys Kita cari bintang dulu guys Bentar, bentar Cari bintang bentar aja Nanti gue grindingin offline lagi bintangnya ya Detektif juga bisa bersin guys Detektif manusia guys Papan iklan Papan iklan Papan iklan Daun Tunasnya disana Sepedanya disana Papan iklannya ada disana Daunnya aku gak liat Tapi aku liat Bendera di atas Panak ada di bawah Tase lempang juga di bawah Batu batak ada di kanan Daunnya kok gak keliatan Daunnya kok gak keliatan Daunnya dimana Pakai petunjuk aja Pakai petunjuk aja Daunnya di sebelah kiriku Daunnya coklat Kampretos coklatos Gue kira daunnya hijau guys Siapa yang bilang daunnya di deket aku guys Let's go, let's go Satu bintang lagi Satu bintang lagi guys Satu bintang lagi guys Let's go Satu bintang lagi Gue udah mulai hafal tempat ini guys Maaf telat gue gak nyalain notif Ya gak apa-apa Hai bang Halo review semua Gak keliatan ya Ketutup gue ya Ih ketutupan gue daunnya Oke Papan iklan Rambu tegangan tinggi berlistrik Rambunya ada dimana Tapi aku liat ikan Ada ikan di gak keliatan Cacingnya disitu Hulahup disana Raperman karet disini Mau rambu lalu lintas Mobil Siapa yang bilang mobil Ikan aku gak liat Tidak ada ikan disini Aku pake petunjuk aja Ikannya gambar dong Ikannya gambar cenah Si Rina polisi ada Disana Ikan disampai bilang Di rumah atas Oke dapet bintangnya guys Nice bintangnya aku dapatkan Temen-temen Anjir belum dapet bintang cenah Belum dapet guys Belum dapet bintang guys Ada Sika Ada Joshua Ada Frost Satu kali lagi Satu kali lagi Satu kali lagi Satu kali lagi Cenah artinya semangat guys Kalo bahasa Sunda guys Oke X X X X X Jejak sepatu Jejak sepatu Jejak sepatu disana Tunas ada disana Panah ada disana Bulahup ada disana X di atas Panah di bawah Magnetnya di atas Buayanya di atas GG gak guys? Makin GG gak guys? Anjing gue bantuin lagi Nice Let's go Makin GG guys GG guys Cepat cepat Oke kita bicara Dengan Rose Cassidy Pacar korban Oh ini Pacar yang kebakar tadi guys Aku 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 bergadang menunggu chat semalaman Sebenernya aku sudah ada virasan Aku tahu Tapi hatiku menolak untuk Untuk percaya Bahwa cinta sejatiku sudah meninggal Anda tahu bahwa chat anggota sebuah geng Miss Rose Cassidy Kakakku Troy selalu memastikan Aku tahu sebagai pemimpin Memimpin geng schools Troy bahkan menolak chat Untuk masuk kesini Meski ini rumahku Memangnya kami peduli semua itu Gang Vipper Gang schools sudah bertarung selama bertahun-tahun Tapi chat Dan aku melihat lebih jauh dari semua kebencian itu Dan menemukan cinta Dan seikadaan cintanya Sungguh cerita yang menyayat hati Mereka persis seperti Romeo dan Juliet Aku tidak ada lagi Apa tidak ada lagi yang sakral di mata geng-geng itu Mereka akan bertarung sampai Tak ada yang tersisa Itulah mengapa kita harus menghentikan mereka terlebih dahulu Winda aku tak ingin merepotkan Rose lebih lama lagi Tapi kita masih harus menginspeksi Apartemennya Kita juga harus menemukan Troy Dan mengirimnya ke kantor Kata Rose Kakaknya selalu berada di dekatnya Untuk mengawasinya Setidaknya ini akan memberinya sedikit ruang Untuk bernapas Wah si EJ bro Oke Kita akan bicara dengan yang namanya guys Sebentar Gue asli di apartemen dulu Kita akan bicara dengan ini guys Dengan CJ guys Syrol Bukan syrol Bang toxic Jangan jangan toxic ya Jangan toxic guys Let's go Beli di tempat baru guys Apartemennya Apartemennya si cewek Permen loli Permen loli Rangkaian bendera Bola biliar Bola biliar ada disana Boneka beruang ada di kanan Kaosnya ada di kaos Ada yang lihat kaos di kiri Sobekan syurat Permen loli Permen lolinya ada dimana Sobekan di bawah Sobekan aku lihat Permen loli 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 Permen loli Permen loli Aku tidak lihat Permen loli di bawah Di bawah Siapa yang bilang di bawah meja Oh thank you Sobat Terima kasih Yosafat di bawah meja Permen bawa meja Thank you Lihat aspek yang terisi penuh itu Sepertinya merokok adalah Cara Rose Menghadapi kenyataan Menyakitkan ini Nah bagaimana dengan Sobekan surat ini Siapapun yang menyobeknya Ingin memastikan Tak ada yang akan membacanya Winda kamu harus cari tahu Siapa Let's go Kita cari tahu siapa guys Siapa ini yang membakar Siapa ini guys Alatia boy Harus Guys aku cari bintang mentar Boleh gak Aku grinding bintang mentar Boleh gak Eh jangan spoiler ya Jangan spoiler guys Boleh grinding bintang mentar Nanti episode berikutnya Udah gak grinding bintang lagi guys Soalnya bintangnya aku grinding offline Boleh ya Bentar ya Let's go Detective Vinda On duty Rambut dilarang masuk Rambut dilarang masuk Boneka beruang Jepit rambut Jepit rambutnya Ada dimana Jepit rambut Kaset video Kaset video Ada di bawah meja Jepit rambut Aku tidak melihat Karton susu Juga gak kelihatan Dimana karton susu Dan jepit rambut Aku tak melihat Bentuknya seperti apa Jepit rambut Ada di bawah Karton susu Ada 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 karton susu Dimana guys Karton susunya guys Karton susu dimana bro Karton susu Kagak kelihatan guys Karton susu Karton susu Di bawah juga Rupanya guys Rupanya banyak yang diumpetin Di bawah meja guys ya Banyak sekali yang diumpetin Di bawah meja bro Oke gue akan cari Dua bintang sekaligus guys Kita cari dua bintang sekaligus guys Oke Gak kelihatan Sumpah mati guys Di bawah meja Kata Launa Iya maaf Gak kelihatan guys Let's go Oke ini tempatnya aku udah kuasai Cacing Burung Pesawat kertas Alat suntik Kucing 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 Bisa bicara dengan bapak kucing Kucing Bisa bicara dengan bapak kucing Itu sapi kocak Kucing dan cangkir kertas Apaan sih cangkir kertas Oh my god Cangkir kertas itu cangkir starbuck Guys Kucing dimana kucing ya Kucing di kertas Di koran guys William bener Kucing itu koran guys Kucing itu rupanya koran temen-temen Oh my god Kucing adalah koran guys Ayo kirim nih Gue kira kucing beneran Sama gue juga Marpel Tunas Gampang Roda gigi Gampang Bulan sudah pasti Kok bulan gak ada di atas Bulan di atas Fermen karet di bawah Benderanya di atas Dilarang menyebrang Ada di Dilarang menyebrang di atas Sembilan Kucing Kucing Kubus 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 di tengah Sapi gak ada sapi Kocak Nice Satu kali lagi Dapet satu bintang Let's go Oke gue akan makan burger gue Yang dari nenek-nenek tadi Kita makan burger dari nenek-nenek Agar kita bisa mendapat stamina Tanpa relok ya Biar bocil ketuin Gak menyerang guys Let's go Let's do it bro Bang telat gak? Enggak gak telat guys Mampang telat gak Oke udah hafal disini Antena TV Sapinya di atas Kaleng timah di atas Pelangi Ada di Pelangi Ada di Bulannya dulu lebih gampang Permen karet disana Tas selempang Ada di bawah Burungnya ada di atas Sembilan Roda gigi Di bawah Pelangi Kenapa? Aku tak melihat Dimana yang melihat pelangi Ada di bawah Pelangi di lantai guys Pelangi kok di lantai sih Alright Ini dia guys Kita akan bicara dengan Kita akan periksa surat ini ya Surat dari Ross guys Deket suntikan Iya makasih awal Ini dia Surat cintakah Kita periksa surat ini temen-temen Ini adalah surat yang diberikan untuk Apa namanya? Ini bro Apa? Coba kita lihat AC-nya guys Kita lihat surat ini Hebat kok para Winda Aku memang bukan alinya Tapi aku cukup yakin Ini adalah surat cinta Surat cinta yang cukup berat Ross Cinta gue sama lu Membuat gue gila Gue bersumpah Bakal melakukan sesuatu yang gila Gue akan Mengajar lu Tiga hari tiga malam Blah 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 Tertanda Big Baby Aku rasa si Big Baby ini bukan chat What? Guys surat itu bukan dari chat guys Yang kebakar Yah skenario Romeo dan Juliet Ross ternyata cuma tipuan Winda ayo kita tanya dia Berapa banyak sebenernya cinta sejati Yang ada di daftarnya Guys Surat itu bukan dari mayat Yang kebakar guys Anjir Dark banget Ada yang dark Selingkut selingkut coy Oke kita bicara dengan ini guys Here we go again Oke gimana ya suaranya Suaranya gimana guys Ntar gue meniru suara Dibilang rasis lagi Yo Hey Gue kelihatan seperti orang Bang Kamu melakukan adik gue Ross Sebenarnya Memelawak Vipro itu Ketempat tinggal kan Gak gitu juga ya Gimana suaranya guys Jadi gue gak akan bohong Kauan ya anak itu Berkara gue Gue Bo Hey Pesan lah Kurang satu masalah Ngerti kan maksud gue Ya kedengaran untukku Kamu membunuh anak itu Karena dia bukan bagian dari gengmu Eh Bukan gitu bro Bo Karena salah tangkep Gue gak akan Udah kena kena Adik gue Sampai segitunya Keluarga di atas Sekolah maten Itu jalan hidup Sekolah Gue boleh cabut sekian orang Biasanya gue Bukan bisa penuh orang Kalo gak cepat-cepat Mereka abung Oke itu dia guys ya Mungkin suaranya begitu guys Mungkin itu guys Yang bisa gue Gambarkan guys ya Suara yang tepat Begitu guys Aduh harus cari bintang lagi Bro Guys Cari bintang lagi guys Bentar Cari bintang Bentar guys ya Rasis matamu Rasis Ya apa sih bocil rasis Sumpah deh Ganggu mood orang aja Apa sih Gue menirukan suara orang Masa Menghayati peran Masa salah guys Apa sih bocil rasis Karton susu Di Karton susu di bawah Tekote Kaos Kaos Ruba 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 Ada yang liat Fox Ada yang bilang ruba Aduh Ruba dimana ya Tekote 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 Anjir tuh bukan Tekote bro Tekote tuh apaan sih Anjir rubanya gambar Cenah Obeng 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 Oh nih Tekote Tekote Obeng 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 Bola biliar Ballpoint 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 Anjir nambahnya dikit banget lah guys Persenannya nambahnya dikit Abis ini nonton game perang tadi bang Oh iya game perang seru guys Bocol caper ya Bocol rasis Caper Caper dah Karena caper ke papa mama kalian lah Ini mau menghibur adik-adik Bukan mau rasis Bola biliar Chaos Kumis What kumis Kumis Kaset video di bawah Lilin Ada yang liat lilin Jepit rambut Lilin Jempol ke atas Jempol ke atas What What do you mean Jempol ke atas Jempol ke atas Jempol ke atas Jempol ke atas itu apaan sih Panci Panci Lilin Jempol ke atas guys Lilin di atas tanaman Aku gak liat Ada yang liat lilin Lilin Jempol ke atas Jempol ke atas Anjir jempol ke atas Di bawah guys Yang hitam rupanya Di bawah siapa yang bilang di bawah Samping koran Bang abis ini live lagi gak Iya live lagi guys Yang pasti bukan Mobile Legends guys Bocol Mobile Legends menerang gak Oke Gaca di game bleach Let's go Let's go Let's go Chaos Jejak kaki Obeng Sarang laba Bola biliar Potongan kue Permen loli Di bawah bunga popinya Ada di kiri Nice Perfect bro Let's go Let's go Yes level 24 Stamina bertambah guys Main GTA Aku udah tamat GTA guys Let's go Kita bicara dengan Rose Abis ini MLBB bang Bukan Mobile Legends Adventure Abis ini guys Oke Big Baby terus Oh Big Baby ini guys Anggota Gang Viper guys Big Baby terus mengirimku serat-serat itu Bukannya aku mau sama dia Dia cuma buaya yang berpura-pura jadi teman chat Supaya dia bisa terus-terusan menggembali aku Kamu tau dimana kami bisa menemuinya Gak sulit kok cari saja anggota Gang Viper yang paling jelek dan paling gendut Guys tidak semua orang gendut jelek guys Ini bukan gue yang bilang ya Ini si Rose yang bilang guys Yang paling jelek dan paling gendut Nah itu dia Para anggota Viper selalu nongkrong di jalanan Kalian pasti akan melihat mereka Dan itu bukan rasis bocil Ngatain orang gendut tuh bukan rasis kocak Keren belajar gak sih di sekolah Ya Allah Ngatain bahwa orang lain gendut tuh gak Gak rasis bro Beda konsepnya tidak seperti itu adik-adik Aning harus nyari bintang lagi cena Oke gue nyari bintang lagi guys Dari sini ya Aduh Eh yang baru aja tuh Yang dadu itu aja guys Ngapain yang ini Jangan-jangan Beg-beg-beg Aduh jangan yang ini guys Aduh adik-adik ini Ngapain yang itu Aduh udah terlanjur guys Udah terlanjur guys Oke bola biliar Spons-spons Bunga popi Palu-palunya tadi aku lihat palu Korannya ada di bawah Rambu dilarang masuk Poster pohon Asbaknya juga Tadi aku lihat Asbaknya ada Ada-ada-ada Dimana gak kelihatan Adanya Earpon dan asbak Asbak aku tidak melihat Asbak-bak Bak-bak-bak Asbak-bak-bak Asbaknya gak kelihatan Asbaknya di bawah meja rupanya guys Siapa yang bilang di bawah meja guys? Siapa yang bilang di bawah meja? Lanjutkan Alright Kita akan yang ini aja guys Yang gampang guys ya Ini favoritku adik-adik yang menyusun puzzle adik-adik ya Karena puzzle sangat eze Lemans geze Let's go Let's do it loh Kita pecahkan Wow easy sekali Ya ampun Sangat easy Let's go kita pecahkan adik-adik Detective Brando in action Eze Aku yang bilang jam ini guys Bocel body swimming mau nyerang lagi bro Game jadul tapi keren Seru banget kayak sini guys Gue penasaran guys Siapa pembunuhnya Let's go Let's go Let's go Nice Satu bintang dapet Bicara dengan Big Baby Anggota Viper Satu tewas Anjir Cukup Kami sudah membaca surat cintamu Big Baby Kamu pasti senang Sekarang Ross bisa menjadi milikmu Tanpa halangan Karena Chad sudah meninggal kan Oke bro Memang gue jatuh cinta sama Ross Kalian sudah lihat Tampang dan bodinya kan Mantep Abis Tapi setau gue Naksir sama cewek Gak ilegal tuh Lagi pula Biarpun Chad sudah gak ada Gue gak bego Abangnya bakal bunuh gue Kalau dia lihat Gue berani macarin adiknya Sorry bro Gue mungkin gendut Dan bau Tapi gue gak gila tau Wah Aku benci Anggota geng Laga mereka seolah-olah Ini lelucun konyol Ya tapi kalau dipikir-pikir Aku rasa Big Baby Gak butuh banyak bantuan Untuk terlihat konyol Alright Oke Kita harus mengotopsi mayat guys Siap-siap Kencangkan Sabuk pengaman Karena bocil A-twin Bocil K-twin Siap-siap menyerang guys Pembunuhnya siapa ya Pembunuhnya guys ya Aduh bocil bodi swimming Menyerang lagi bro Siapa ini Siapa pembunuhnya guys Siapa ini pembunuhnya nih Pasti dia cemburu guys Si Big Baby cemburu Seperti yang mungkin Sudah kalian simpulkan Korban dibakar hidup-hidup Dengan bensin Aku menemukan Sejumlah bekas kain biru Di bawah kuku korban Yang dirobek Dari kaos si penyerang Adutnya Pembunuhnya Memakai baju biru Dan ini Kedengerannya konyol Tapi aku menemukan ketombe Pada tubuh cat yang tidak cocok Dengan DNA nya Artinya kalian mencari Pembunuh Yang punya masalah Ketombe kronis Oke tunggu Kamu beneran serius ya Sang pembunuh ketombean Sama memakai baju guys Oke 100% Saatnya gua grinding lagi temen-temen ya Kita grinding lagi temen-temen Gua harus grinding bintang Jadi kita akan melanjutkan lagi Setelahnya Mencari pembunuhnya Yang berbaju biru Dan ketombean Yang membunuh cat Membakar cat Hidup-hidup temen-temen ya Kita sudah dulu Kita sebut nama Thank you buat temen-temen Yang sudah nonton Thank you buat temen-temen Yang sudah like, share, dan subscribe Sampai jumpa Di part 2 Episode 9 Dari game Criminal Case ya Abis ini kita bakal Buahin Mobile Legends Yang pasti bukan yang Dead game Kita main yang adventure temen-temen ya Yang ketik Mayat dibakar Pakai emot Mayat dibakar Pakai emot Ada Wafda Ada Kairul Eh jangan deh kayaknya itu Yang ketik Cinta itu buta Pakai emot Cinta itu buta Pakai emot Cinta itu buta Pakai emot Oke thank you Surdan Nurkolis Aldi Algiwari Zairul Raihard Sekai Sofan Alpha 10 Gopur Maendra Agus Gacy Gaming Pogo Kairul Gaming Sarah Pudin Paper Ming Prime Gaming Dika Amat Mandu Fars DS Juko Zun Ora Gaming Muhammad Indra 20 Hosmi Sarjana Samuel Onik Tayo Emisterido Arief Dimas Ananda Amat Javid Safnan Laknan Eltham Rio Kairul Surya Sramadhan Gek Ayu 40 Faris Rizki Fikri Ananda Wildan Molana Fania R Upi Gaming Rahman Akram Mubarak Roxin Kristiando Dan Krishna Dan Ibrahim Adam 100 Thank you semuanya Sorry banget yang gak kesebut nama Sorry yang gak kebacetnya Sampai jumpa di episode Bagian part kedua dari Criminal Case Chapter 9 Dan Game Game Berikutnya Thank you Dan Wina Sayonan out Bye Bye Halo Jatyo Ini gini amat nyari duit co Ketat banget ya Gini amat yang menghibur adik-adik Apaan? Oh iya boleh Sampai jumpa Sampai jumpa Eba